Hai cofren, dari soal ini terdapat sebuah elektron yang bergerak dengan kecepatan 4 dikali 10 pangkat 5 meter per sekan searah dengan sumbu X positif. Arah pergerakan elektron ini memotong medan magnet sebesar 5 dikali 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat yang searah dengan sumbu Z positif. Diketahui, muatan dari elektron sebesar E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Kita diminta untuk menentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada elektron tersebut. Gaya yang bekerja pada elektron adalah gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz pada partikel bermuatan adalah F sama dengan B dikali E dikali V sin theta. Dengan F sebagai gaya Lorentz, B sebagai kuat medan magnet, E sebagai muatan, V sebagai kecepatan, dan theta sebagai sudut yang dibentuk oleh arah kuat medan magnet dengan arah kecepatan. Diketahui, elektron bergerak searah dengan sumbu X positif, sedangkan kuat medan magnet searah dengan sumbu Z positif. Sehingga sudut yang dibentuk antara B dan V adalah 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1, sehingga diperoleh F sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 17 newton. Untuk menentukan arahnya, kita akan menggunakan kaidah tangan kanan, dengan ibu jari mengarah ke kecepatan elektron, 4 jari mengarah ke kuat medan magnet, lapak tangan mengarah ke gaya Lorentz pada partikel bermuatan positif, dan punggung tangan mengarah pada gaya Lorentz pada partikel bermuatan negatif. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Sehingga menggunakan kaidah tangan kanan diperoleh arah dari gaya F adalah menuju ke sumbu Y positif. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.